Halo Detikers, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini spesial karena The Hot Music itu mampir ke sebuah studio Dimana sedang berlangsung rekaman, recording dari sebuah project Yang mungkin akan cukup menarik, kamu tunggu hasilnya seperti apa Dan tentunya the man behind this project kita udah ajak untuk ngobrol Yaitu ada Om Pepeng Om? Nah ini dia Halo, halo Terima kasih udah diundang Om Iya terima kasih udah datang loh Iya jadi kalau kita ngobrol tentang Om Pepeng ini semua pasti udah tau Masa sih? Iya ini adalah sosok yang duduk di belakang ram band yang cukup besar Bahkan besar sekali, salah satu besar di Indonesia Yaitu drummer dari band Naif Iya Gimana kabarnya Om? Saya atau Naifnya nih? Nah, dua-duanya boleh Om Oh begitu? Sedikit diceritain sebelum kita ngobrol tentang project terbarunya ini Siap, kabar saya sendiri alhamdulillah baik Waktu awal-awal pandemi ini sempat agak sedikit parno dengan si COVID ini Cuma lama-lama ya semakin bisa menyesuaikan diri Adaptasi ya Om Iya, memang harus begitu Amin, mudah-mudahan cepat kelar lah pandemi ini Mudah-mudahan, itu pasti harapan semua orang lah Amin Kalau Naifnya om? Naifnya sendiri kabarnya baik Mau kabar apa lagi? Semoga tetap baik Dan tapi yang pasti kalau kita sekarang berada di sini Berarti kita akan ngobrol mengenai apa yang sedang digarap sama Om Pepeng nih Gitu kan Kalau saya sedikit kasih bocoran Itu ada Frank and Friends Project Gimana the main behind-nya adalah Om Pepeng Saya sendiri Ini sudah berjalan berapa lama? Karena kalau saya pribadi Itu mendengarkannya ada tiga single yang sudah dikeluarin Oke, apa aja waktu itu yang masnya tahu? Itu ada Stupid Jazz Player Oke, itu instrumental ya? Iya, benar Terus ada Amir Simulut Besar Iya, featuring Ipang Yes Dan terakhir ada sama Abdul, Virusku Oh ya, Virusku Itu sudah tiga berarti? Sebetulnya ada empat Ada empat? Iya, jadi yang tiga lagu tadi yang Hafiz sebut tadi itu Itu rilisan tahun 2020 Oh ya, benar Nah, 2019 akhir Itu sebetulnya ada single pertama dari Frank and Friends Kita sebut FNF aja lah Dari si FNF ini Itu featuring Arief dari Rumah Sakit Arief Rumah Sakit Judulnya Satu Hal Berarti agak British dong Hasilnya Itu debutnya Musiknya Musiknya Ada yang bilang Sobat saya itu bilang Wah ini, ini banget nih Band Britpop Gue lupa Duran-duran? Bukan, bukan Britpop 90-an Nanti saya Whatsapp deh Lupa nama bandnya Terus gue bilang Oh gitu ya Padahal inspirasinya sama sekali Gak kesitu sih Inspirasinya gue justru ke Duran-Duran Secara musikal Tapi bebas-bebas aja lah Orang mau interpretasinya kayak gimana Benar sekali Berarti empat Empat ya Dan sekarang mau yang kelima Mau yang kelima Nah, sedikit nih mengenai empat single ini Empat single ini udah dirilis Terus dengan yang mengisi vokal itu Beda-beda orang Kalau ditanya kira-kira dari empat lagu itu Yang memiliki kesulitan yang lebih tinggi Dibandingkan yang lain Yang mana? Yang memiliki kesulitan tinggi secara produksi Yes Rata-rata sih aman semua ya Tapi begitu wabah covid ini nongol Nah, itu yang agak pusing untuk menjadwalkan rekamannya Karena kan kegiatan tuh banyak yang dihentikan tuh Dan dikurangi pada saat itu kan Di awal-awal itu Nah, pada saat itu Pas rilis banget sama si single Amir si Mulut Besar yang bareng Ipang Yes Nah, itu sekitar bulan Maret Lalu bulan Juli itu memproduksi single yang sama Abdul Virusku Virusku Yes Itu dari situ Bulan Juli Waktu itu kalau gak salah kita PSBB kedua kalau gak salah Iya, benar PSBB kedua ya Nah, itu Recordingnya udah mulai remote tuh Jarak jauh Oke, oke, oke berpengaruh juga ya Pengaruh Gak cuma sekolah doang yang jarak jauh Sangat pengaruh Nah, itu mau gak mau kita harus mengandalkan teknologi disitu Untungnya teknologi zaman sekarang tuh memudahkan banget untuk rekaman jarak jauh Yes Tapi, waktu itu Take drum tetap di studio Mau tidak mau karena membutuhkan akustik ruangan yang proper kan Nah, itu di studio di daerah Kelabak Gading Yes Lalu habis itu setelahnya isi gitar, isi bass Itu di rumah masing-masing Oke Gitu semua Oke, menarik-menarik Itu di rumah masing-masing Oke Dan yang lebih menarik lagi, take vokalnya Itu Gue bilang sama Abdul Maaf nih Gue gak bisa Nyamperin lo ke studio Karena kita tau lah gini-gini Gitu kan Oh iya, kalau gitu gimana dong Cara lo ngedirect vokalnya Yaudah lo Take dulu aja Nanti lo rekam Kasih gue ke handphone Gue kasih Gue kasih masukan Seperti apa Jadi directnya itu beneran lewat Lewat Message-an Message-an Gitu Oh bagian sini vokalnya agak gini Jadi pada saat itu Saya sendiri lagi ada Misalkan Misalkan lagi di dapur Lagi di mana gitu Beneran Beneran jalan-jalan Yang biasanya dalam Satu tempat gitu ya Cuman tersekat sama kaca mungkin ya Ngelihat dari Tempat produksi sama tech vokal Sekarang udah emang Betul Memang udah jarak jauh gitu Dan Malah ada satu momen Yang dia harus video call Gue kalau nyanyinya gini Gimana nih gitu Mudah-mudahan kayak gitu Itu Pengalaman yang lucu sih Yang seru sih Iya Walaupun Pada saat Prosesnya itu terasa sulit Iya Tapi kalau diinget-inget Lucu, seru Seru banget Dan hasilnya itu lah ya Virusku Berarti prosesnya berapa lama tuh Untuk virusku yang Berarti yang terkena Dampak dari covid ini Amirsi mulut besar Amirsi mulut besar itu Lebih ke Releasenya Oh berarti yang produksi Virusku Virusku Yang kena dampak banget Yang kena dampak banget Jadi makin lama gak sih Produksi Enggak sih Enggak ya Enggak Malah Malah lebih Cepat Karena Jadwalnya itu sesuai dengan Dengan si vokalisnya Abdul Enggak perlu Enggak perlu setting waktu Sama saya sendiri gitu Jadi misalkan Kalau dulu kan Lo bisanya hari apa Gue bisanya hari apa gitu Kayak hari ini nih Dengan si vokalis kan harus nentuin jadwal tuh Iya Nah kalau itu gak perlu Lo bisa take kapan aja Gue bisa review kapan aja gitu Jadi fleksibel ya Fleksibel Gak mencocok-cocokkan Ini bisa ya kapan Ini bisa ya kapan Yang lucunya lagi Pada saat itu dibutuhkan isi suara Saya sendiri Oke Dan yang dilakukan apa? Apa? Aduh Gue isi suaranya di rumah Di kamar Pakai handphone Pakai handphone Kalau misalkan denger lagu Virusku Ada suara yang layer Suaranya Abdul Suara saya tuh Nah itu rekamannya suara Pakai handphone Bagus ya Handphone Hasilnya Ternyata Bagus Di mastering pake suara handphone Iya Wapuh Baru tau saya Saya dengerin baik-baik nanti ya Saya cari tau Iya Gitu Itu Ya Thanks to teknologi ya Yes Jadi Keunikan atau Tingkat kesulitan Di masalah pandemi Yang membuat produksinya Jadi Seperti yang tadi disebutin Berjarak Main akal-akalan Main akal-akalan Dan Dan apa? Disebutin tadi Diisi Gitarnya Diisi di tempat berbeda Terus drumnya juga diisi Di tempat yang berbeda Beda juga Saya sendiri Yang saya tanyakan adalah Peran Om Pepeng Dalam artian Di proyek ini Sebesar apa Dalam artian Tadi juga Ngedirect untuk vokal Gitu kan Ada isian drummer juga Betul Sebesar apa Di FNF ini Oke Jadi Itu berhubungan dengan Single kelima sih Jadi untuk Untuk menjawab pertanyaannya itu Memang Perlu diketahui bahwa Project Frank and Friends ini Yang pasti adalah Konsepnya ya Itu Franky Saya Nama asli Franky Franky Bermain band Bersama teman-teman Membawakan lagu yang Franky ciptakan Oke Siap Konsepnya begitu Jadi semua lagu itu Yang nulis saya Oke Semua lagu yang nulis saya Yang nge-direct Musik director Segala macam itu saya Produsernya juga saya Yang main musik Bisa jadi saya Bisa bukan Siapa tuh Kalau bukan Nah kayak yang single kelima ini Kelima ini Itu yang main drum bukan saya Yang main gitar bukan saya Yang main bass bukan saya Yang nyanyi juga bukan saya Saya ngapain Musik directing dan producing Wow Menarik Jadi ini project Project Apa ya project Yang mungkin lebih Bisa dibilang gak umum lah Oke 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 Biasanya kan kalau Seseorang musisi Bikin project solo Dia kalau gak Dia nyanyi Atau dia main gitar Ya intinya Dia ngisi Musik lah Kalau disini Di single kelima ini Di kredit Musikinya Gak ada nama saya Oke Tapi kok bisa Sampai punya kepercayaan Penuh ke Bukan dibilang personel ya Orang-orang yang terlibat Untuk megang Instrumen-instrumen Yang mungkin Biasa Ompe-peng pegang Misalnya drum Dipegang sama itu Kok bisa punya kepercayaan itu Ya bisa Karena Si drummer yang memainkan Lagu ini Itu udah pasti Pilihan saya sendiri Oke Terus saya udah tau Yang saya pilih Itu udah pasti Dia main drumnya bagus Oke Gak harus jago lah Intinya Dia bagus Dan bisa memainkan lagu itu Dengan Dengan baik Artinya soul Soulnya dapat gitu Oke Itu udah cukup Oke Sisanya Pada saat dia nge-take Itu saya nge-direct Lucunya lagi Ini directnya Jarak jauh juga Kebetulan Yang ngisi drum Sama yang ngisi bass Mereka suami istri Wow menarik Iya namanya Ria Dan drummernya Ria Cewek Yang main bass Suaminya Dodit Namanya Ria apa Dodit Nah mereka itu di rumah Sering kerjaannya Memang producing lagu lah Mereka bahkan punya grup Sendiri namanya Perimata Dan Seruang Seruang dengan album Seranjang Oh bukan ya Bercanda Itu bercanda Suami istri Projeknya Seranjang Projeknya Seruang Albumnya Seranjang Seranjang Enggak itu bercanda Tapi Seruang beneran ada Mereka itu Suaminya si Dodit Kerja di sebuah studio Studio rekaman Namanya Al Studio Dengan fasilitas itu Pastinya Jadi istrinya nge-take drum disitu Suaminya nge-take bassnya disitu Saya Directnya dari jauh Itu balik lagi Ngirim data lagi tuh Isian drumnya begini Ini menurut demo Demonya kan udah ada Demonya main drum saya Nih isian drum gue tuh kayak begini Tapi jangan ngikutin gue Sesuai dengan permainan Ria aja kayak gimana Oh Ria yang main Yang main drum Oke oke Ria udah benar Menarik kan Nah terus abis itu Dia kirim data ke saya Baru dari situ mulai ada komunikasi Oh bagian sini Udah oke Bagian sini kayaknya Harus lebih begini Kayak gitu Jadi intinya full direction Dari gue juga Yes Skornya berarti Untuk awalnya Demonya di Om Pepeng dulu ya Betul Baru dikembangkan sama Ria Untuk drumnya Dan kita masuk ke Single yang tadi udah disebutin Bahwa ini single kelima The Tickers Kalau yang terlibat Megang instrumen tadi udah disebutin Ada Ria Ada Dodit Sama Turi Sama Turi Gitaris Turi Terus Yang masih penasaran adalah Mengisi vokal pastinya Siapa yang diajak Untuk single ini Boleh diceritain Yang diajak itu kebetulan Anak muda mereka Mantan Idol Group Idol Group Mantan Idol Group Di Indonesia Terus Namanya Rona Rona Dan Aurel Dua vokalis Dua sekarang Dua vokalis Perempuan Anak muda Dua-dua Anak muda Kenapa? Kenapa? Karena saya mau merangkul anak-anak muda Supaya denger musiknya FNF Karena gini Ini cukup menarik Berdasarkan dari Empat single yang lalu Yes Dievaluasi Bersama manajemen FNF Yang akhirnya harus saya bentuk Kenapa saya membentuk Manajemen FNF pada akhirnya Ini berkaitan dengan Naif Pertanyaan tadi Masih mau ditanyain gak? Boleh, boleh, boleh Saya takut-takut soalnya Ini the ticker Kenapa? Waktu itu Sempat banyak the ticker Yang nanya Naif kemana sih? Iya benar Ada selentingan Naif bubar Ada selentingan Naif vakum Belum bisa dijawab Nungguin beneran Belum bisa dijawab Secara resmi belum bisa dijawab Cuman Saya pribadi Udah siap Dengan kemungkinan Naif itu bubar Oke Iya Kita harus siap dengan Worst scenario lah Kalau si Naif ini harus bubar Ya always bubar Oke Gak usah dipaksain Oke Terus kalau misalkan harus vakum Ya vakum Kalau bubar, bubar gitu Nah Saya udah sampai di titik Siap untuk bubar Naif Oke Dengan FNF ini? Makanya Saya harus lebih Serius Oh iya Dengan FNF ini Kalau kemarin 4 single tuh Masih lucu-lucuan Ya release, release Yang penting berkarya Gitu segala macam Pada saat Udah di titik Naif Udah siap harus Kemungkinan bubar Ya Kayaknya gue gak bisa begini Kalau Naif beneran bubar Gue gak ada backup Gue ntar Ngedapurin Apa Ngembulin dapur Gimana cara Harus mulai dari sekarang Ini jujur aja nih Harus begitu Bener Jadi well prepared lah Untuk worst case Makanya harus Membentuk manajemen yang proper Dengan sistem yang Benar Terus Memperlakukan single Atau album nanti Yang dikeluarkan Itu harus dengan Dengan sesuatu yang Benar juga Berarti dimulai di single Kelima ini ya Ini berhubungan dengan Mengapa memilih Vokalis Dua orang itu Rona dan Aurel Sudah lama kenalkah Atau Tiba-tiba ngedengar Wah ngeklik nih Akhirnya Kepilih lah Rona dan Aurel Sejujurnya sih Kenalnya belum lama Dikenalnya pun Dikenalin sama temen Yang bekerja Di manajemennya mereka Oke Nah Ini ada stepnya Sebelumnya tuh Untuk vokal lagu ini Oh ini agak Agak menarik juga Single ini Single kelima ini Sebetulnya udah pernah direkam Tahun 2010 Oke 2010 Cuma Datanya hilang Sayang sekali Bukan hilang sih Rusak Karena udah lama dianggurin Terus harddisk Kan ada umurnya tuh Iya 2010 2010 Iya Dulu vokal isinya siapa Siapa Dulu vokal isinya yang ngisi itu Tere Wah Itu Tere tuh Isi vokalnya udah bagus banget Siapa yang ngeragu sama Tere Betul Sayang sekali Walaupun gak ada bekasnya sama sekali Kalau ada lagi ntar Gue rilis bootlegnya deh Kalau nemu Itu akan seru Cuma Susah rusak Kalau ada yang bisa Detikers Ada yang bisa Ngebenerin datang Iya itu Bagus banget Nah Waktu mau rilis yang sekarang Virgil sekarang Bingung kan Vokalis siapa ya Mau ajak si A Yang Vokalis perempuan Yang udah Terkenal gitu Misalnya Karakternya Masih terlalu ngerok Tapi Yang pop juga gak cocok Akhirnya Secara Internal Ngebuka audisi Sempet adalah Beberapa Yang masuk Beberapa yang masuk Cuma masih belum dapet Ini udah mulai ngomongin umur nih Karena di rilisnya Mau di jaman sekarang Harus Anak yang umurnya Sekian lah Gitu Jadi Dari sisi FNF Juga pengen Ngerangkul Anak-anak muda gitu Karena yang kemarin itu Featuringnya Ya lumayan senior lah ya Kesebutnya ya Bang Ipang Abdul Iya Abdul Terus Vokalisnya Rumah Sakit Si Arief Itu kan terhitungnya Artis-artis senior lah Pengen nyoba yang muda kayak gimana Terus akhirnya Ada cerita kalau Si Idol Group ini Gue gak tau bubar atau Pecah atau gimana ya Atau Nah itu Terus ada Alumnusnya Yang Direkomendasikan Ini ada Gue masukin Dua orang nih Rona sama Aurel Coba lo dengerin dulu deh Oke Gitu Gue dengerin kan Malah jadi berpikir liar Tadinya disuruh pilih salah satu kan Terus Gue mikirnya Kalau dua-duanya ditemuin disini Kayaknya seru nih Menarik nih Iya Akhirnya Ya udah ajak dua-duanya aja lah Gitu Jadi Merekanya juga Punya experience untuk Bekerja sama dengan Dengan musisi yang Berusia Dari saya juga Punya kesempatan untuk Apa ya Untuk memperluas jangkauan Musiknya FNF juga Gitu Secara fansnya mereka juga Udah banyak kan Benar sekali Jadi kayaknya Worth to try lah Nah Dua tadi terpilih Itu Karakter suaranya Apakah sama Pasti beda dong Dengan siapa nih Dua-duanya Oh dua-duanya Jadi kalau sama kan Mungkin diajak dua-duanya Betul Nah itu Kalau Om Pepeng sendiri Ngeliat mereka ini Karakternya seperti apa Menurut karakter vokalnya Akhirnya Terpilih lah Untuk isi di single ini Karakternya Rona itu Karakternya Lebih Dark Gelap ya Lebih Punya Seperti Cocok untuk lagunya Gitu Lebih punya anger Di dalamnya Gitu Kalau si Aurel Itu Lebih lembut Tapi Dia punya Sisi liar Di dalamnya Yang Enggak kasat mata Artinya Kalau lo denger suaranya Terkesannya Ya suara Perempuan lembut Tapi sebetulnya Dia punya potensi Untuk Untuk Digali lagi Supaya dia bisa Bisa menemukan Jati dirinya Dia Karena masih muda juga Kan Harus ada yang Membantu Mengarahkan Oke benar Benar Dan Gaya untuk single ini Ke rock berarti Karena tadi disebutin Dark Memang Memang secara Genre musiknya Lebih rock Lebih rock Dari yang single Sebelumnya Karena Memang Konsepnya Si FNF Ini Frank and Friends Ini Multi Genre Gue gak mau terlalu Matokin Genre nya FNF itu Rock Atau Seperti Naif Pop retro Bukan Gak kayak gitu Intinya Kalau misalkan Lo dengerin FNF Lo akan mengerti Bahwa Pepeng itu Adalah songwriter Yang bisa Nulis lagu Dengan bermacam gaya Oke Lebih luas lah ya Dan inilah Yang sebenarnya Yang belum Orang ketahui Bisa dibilang begitu Masih sama Naif Bisa dibilang begitu Gitu Oh itu dia Dikir Selain juga bikin komik Pasti Iya Komik itu Passion juga Passion juga Dan sampai sekarang Alhamdulillah Sampai sekarang masih jalan Cuman balik lagi Pandemi lagi begini Untuk merilis Diundur-undur dulu dah Produksi tetap ada Oke Siap Balik lagi ke singlenya Untuk lirik Boleh diceritain om Atau masih nunggu dulu Kita nanti rilisnya Gimana Maksud liriknya tentang apa Dan Dapat dari Inspirasi pengalaman pribadi kah Atau ngeliat orang-orang sekitar Aduh Gak mau ngomongin inspirasi dari lagu Oke Sebutin alanya judulnya Langsung lah Judulnya jangan ganggu Jangan ganggu Bercerita dulu Liriknya Tentang Gue gambarin Sosok perempuan Yang digodai nama cowok Dia sebetulnya mau Tapi dia gak mau Kenapa dia mau Karena Sebetulnya cowok ini menarik Tapi gak mau Karena dia Udah punya pasangan Oke Inspirasi dari mana Ini agak lucu Agak lucu dan sedikit Related Rated Kalau di film tuh ada 13 plus Oh iya Mungkin ini bisa dibilang 17 atau 21 plus ya Gue gak tau ini cocok Di omongin disini apa enggak Tapi Gue keluarin aja Nanti kalau mau di edit Silahkan Harus bimbingan orang tua nih Harus bimbingan orang tua PG 13 PG 17 Parental guideline Iya Jadi gini Aduh Gue juga ceritanya malu nih Pernah suatu waktu Di sekitar tahun 2006-2007 Kadang-kadang kalau kita Tour Keluar kota gitu Kita kan pengen Kenal Ininya kan Atmosferenya disana Nah suatu waktu Diajak sama teman-teman disana Itu ke club malam Oke Di dalam club malam ya You know lah isinya Isinya adalah Dugem Minuman keras Dan kalau ada minuman keras Berarti biasanya ada Ada laki-laki yang Bermacam motif disitu Iya Dan ada perempuan juga Yang menarik-menarik Iya Gitu Nah Pandangan gue tuh Tertuju ke Sebuah Adegan yang Cukup Membuat Gue pada saat itu Geli Geli lucu ya Kesel Oke Geli ada kesel Dan Geli Geli sama geli beda dong Geli itu kan lucu Geli itu Apa sih gitu kan Jadi Jadi Ada bapak-bapak Sekitar umur Seumuran gue sekarang lah Sekarang gue umur 45 Ya mungkin Dia lebih tua lah Menuju 50 lah ya Itu gue dari anak muda ABG cewek Gue tau ceweknya Sebetulnya terganggu sama dia Tapi Namanya lagi pengapok Agresif kan Pada saat itu Gue lucu Ngeliat adegan itu Tapi marah juga Gigi juga Cuman gue gak bisa apa-apa gitu Tapi itu di sisi lain Jadi menimbulkan inspirasi Bikin lirik seperti itu Jadi Based on true event Based on true event Kalau film Iya Tadi pada saat Mau take vokal si Rona Eh si Aurel Sama sound engineer-nya Faye dia bilang Peng Coba lo Kasih Inspirasi di baik lagu ini Lirik dan inspirasinya Eh lirik mah udah jelas Isinya tentang apa Inspirasinya Gue bingung kan Menjelasin ke anak muda Cerita seperti ini Kenapa Emang penting banget Inspirasinya Iya Supaya dia bisa dapet Gimana cara nyanyiinnya Oh bener juga ya Monsinya Iya Akhirnya ceritain Mau gak mau Itu seperti tadi Gue mah ceritain aja Yang penting Supaya tersalurkan Ini energinya kan Dan akhirnya dapet tadi Si Aurel Dapet ya Atmosfer yang gak rasa Akhirnya dia Bayangin aja Bapak-bapak Iya gak mau Kata Ya cukup lucu sih Inspirasinya sih Dan liriknya Jadi di tahun segitu juga Atau Oh iya Di tahun segitu juga Sekitar Gue bikin lagu ini 2009 2009 Oke Jadi lirik-liriknya Udah keinget Akhirnya Di keep Ini harus Dijadikan lagu Tapi diperhalus lah Liriknya lah Oke Gak mau bikin yang unrated version Kalau unrated Hasilnya jadi kayak ini Lagu Mengaku Bujangan Jadi kayak begitu Kurang lebih seperti itu Dan hari ini Proses rekaman Berjalan lancar kah Atau ada kendala Sejauh ini lancar Kayaknya sih Lancar sih Karena Tadi pagi udah Udah sempet Kenal Lebih deket sama mereka Dan kayaknya Udah mulai Satu frekuensi Jadi lebih enak Tapi Sedikit Mau ngobrolin Tentang proses rekaman Sekarang berada di main behind Untuk sebuah proyek Yang dirasakan perbedaannya Om Dari dulu sama sekarang Pasti adalah Di saat recording Untuk Bersama Naif Dan sekarang Dengan FNF Dengan teknologi yang berubah Kira-kira Seperti apa Kalau pandangan dari Om Pepeng Yang pasti Ini pasti dialamin Sama musisi yang lainnya Juga pada saat rekaman Secara Fasilitas Teknologi segala macam Sangat terbantukan Walaupun mungkin Ada beberapa musisi lama Yang Anti Ikut teknologi Karena mereka lebih Lebih suka yang analog Apa segala macam Gak apa-apa Itu pilihan kan Oke it's okay ya Itu It's okay pilihan Cuman kalau dari Sisi saya pribadi Saya lebih Lebih ke Kalau misalkan ada sesuatu Yang mempermudah Kenapa harus Mempersulit diri gitu Jadi Memang harus beradaptasi Sama teknologi Nah Perbedaannya lagi Dengan Memproduksi Karya bersama band Dalam hal ini Naif dulu ya Udah pasti beda lah Disini kan udah Udah jelas-jelas Project leadernya siapa Oke Jadi lebih Semau gua Idealis Iya bisa dibilang idealis Kalau sama band kan udah pasti Ada si A, ada si B, ada si C Kita harus banyak toleransi kan Harus mendengarkan mereka Maksudnya tiap personil ya Punya ide dan juga pendapat masing-masing Betul Ya itu dia Jadi selain teknologi Juga dalam mengeksekusi Penuh dengan pertimbangan Dari personil-personil dari band itu Kalau sekarang kan bener-bener ini nih Sisi liar dari Oke Bener ya Nah untuk project FNF Gitu kan Ini tadi disebutin bisa jadi album Ya Harus Kapan udah ada rencana kah Atau lead it flow Kita single-single dulu Ini sempat jadi pembicaraan pada saat Ngebangun manajemen FNF ya Sebetulnya idealnya Pengennya tahun ini 2021 Itu ngerilis album fisik Karena saya pribadi Itu masih Dalam hal itu Masih termasuk yang kolot lah Konvensional Lo berkarya musik Lo harus bikin album Gitu Album itu tidak cukup dengan digital Harus ada fisiknya Karena somehow Penggemar fisik itu pasti ada Saya Nah Ya kan Anda salah satunya kan Iya Jadi rilis album fisik itu Memang harus Itu sangat pengen banget Tapi Pada saat ngebentuk Manajemen FNF ini Dapat pertimbangan dari Manager saya Mas Taufik Muhammad Taufik Harus mendengarkan Berarti kalau masalah memanajemen Harus mendengarkan orang nih Ya harus Harus dong Karena beliau yang punya pertimbangan Bagaimana marketingnya Promonya segala macem Karena yang sekarang Nggak bisa main-main kayak kemarin Sekarang udah mulai hari serius Katanya Yang paling penting Ngebangun Ngebilding image lagi Mau nggak mau dari nol Ya kalau emang harus begitu Ya bagaimana Harus gue turutin Gitu Karena Balik lagi ke tadi Gue harus udah punya Sesuatu yang Bisa nge-backup Gitu Nah Jadi intinya Adalah Album itu harus tetap ada Cuma Kapannya Belum tahu Bisa jadi Tahun depan Atau bisa jadi tahun depannya lagi Pengennya sih Nggak lama-lama sih Karena yang kemarin itu Pengen banget di Compile jadi album fisik sih Oke Tapi pasti akan ada album Harus Harus Berarti lagunya Jumlahnya sekitar Delapan Pengennya sepuluh lah Minimal Kalau sekarang kan anak-anak banyak Mungkin beberapa yang pernah saya interview Ada yang pengen mini album doang Tanggung Tanggung ya Bipi ya Angkos produksi sama aja Nggak beda jauh Mahal-mahal juga Sulit emang kalau yang udah berpengalaman Tanggung Yang ada malah pengen double album Kenapa double album? Kita cari tuh file-file yang lama yang rusak Kita bikin Jadi side A-nya itu adalah yang Yang rilisan resminya Side B-nya bootlegnya Bisa jadi begitu Jadi bikin sesuatu yang Kalau begitu ngeluarin fisik Something yang Rare sekalian aja Oke Kita tunggu Mus semoga ada Harus ada Pre-order lah ya Sekalian ngeluarin buku deh gue deh Bukan Buku memoir dong Buku memoir perjalanan gue Sebagai musisi bersama Naif 25 tahun Siap Itu tunggu pasti Saya akan cari itu Kalau fisik ya Perjalanan gue ya Bukan perjalanan Naif ya Kalau perjalanan Naif Gue harus ngomong dulu sama yang lain Mereka mau apa enggak Oke Sedikit mengenai Tadi sebutin perjalanan Naif Dalam artian Pasti akan ada pengaruh Pastilah ada pengaruh Di saat menggarap FNF ini Dengan perjalanan musik Bersama Naif yang sudah 25 tahun Seberapa besar pengaruhnya? Maksudnya Akhirnya Oh ternyata Kayak gini nih industri Jadi gue harus begini nih Betul Di Naif itu gue belajar banget Naif itu sekolahnya gue lah Mama amat ya sekolah 25 tahun ya Dokter sampai 25 tahun Berapa spesialis itu? Ya Naif itu Gue berangkat dari Naif dari 0 Dari bego main drum artinya Cuma bisa berbekal bisa aja Begitu kena metronom Oh kejar-kejaran sama metronom Mulai belajar dari situ Terus belajar untuk bagaimana Feel in drum yang baik Terus bagaimana untuk Mengaransemen lagu yang baik Sampai akhirnya bagaimana untuk Mempromosikan lagu dengan proper Menjual lagu dengan proper Itu semua belajarnya dari Naif Terima kasih udah mengajari saya Kita belajar bersama waktu itu Sekarang balik lagi ke FNF Saya pengen ngobrol mengenai Orang yang mendengarkan Ada yang sebut fans Ada yang sebut teman Kalau beberapa musiknya saya tanya Tapi kalau FNF ini menempatkannya Menempatkannya itu fans Teman atau kritikus Nanti gue kasih tau Kalau udah dapet Belum tau jujur Pengennya sih Pengennya sih kayak Dulu zamannya Naif Nyebutnya kawan Naif Artinya Kita ngejadiin mereka itu Teman kita gitu Supaya lebih dekat Pengennya sih begitu Berhubung gue Anaknya sosial banget Gue gaul ya Dulu loh ya Sekarang udah gaul sih Itu Memang pengennya begitu Cuman yang paling Jadi PR untuk awal-awal ini Adalah bagaimana mereka Mau suka dulu aja Sama si FNF Kalau mereka udah suka Otomatis ya Akan jadi kenal Kalau udah kenal ya Jadi teman Dan sekarang Single-single pada dilempar Ke digital platform Banyak musisi FNF juga Dan kalau saya lihat Dari beberapa yang udah ada Di salah satu platform Yang mendapat play Cukup banyak adalah Amir Cimulut Besar Tapi kalau ngeliat kayak gitu Misalnya di Youtube Atau di Spotify Atau Jux Itu jadi pertimbangan juga ga sih Untuk FNF itu Mengeluarin single Oh ternyata Harus ngelibatin Sosok besar Atau harus rock Sementara ini masih Secara pribadi ya Sementara ini masih belum Belum menjadikan itu pertimbangan Semua itu based on Franky bermain bersama teman-teman Semua itu based on itu Cuman ada pertimbangan Oh ternyata Kalau misalkan Mengajak Rona dan Aurel itu Yang mana baru kenal sekarang Ternyata itu bisa berhasil Kenapa tidak Kita membuka diri Dengan teman baru Bisa jadi begitu Jadi belum bisa gue jawab sekarang Jadi belum juga Dijadikan patokan Mungkin nanti berubah Mungkin gitu Bisa Bisa dijawab sekarang Nah terakhir nih Om Bepeng Ketika memulai FNF Ekspektasi dalam artian Mimpi Keinginan Itu dibawa Seberapa jauhkah Dalam artian Pengen nanti Bahkan kalau bayangkan saya Kalau sepanggung Panggung besar Banyak banget yang dilibatin nanti Jadi what expect Untuk FNF ini Om Bepeng Itu udah Pemikiran seperti itu Udah pernah ada di otak juga Wah dengan featuring sebanyak ini Nanti akan banyak PR-nya Bisa jadi Format seperti itu Dengan featuring banyak Itu hanya ada Di kesempatan tertentu yang spesial Kalau misalkan untuk Ngamennya lah istilahnya Yang lebih casual gitu Mau tidak mau harus membentuk grup sih Dengan vokalis Yang mungkin ada vokalis cowoknya Ada vokalis ceweknya Bisa jadi begitu Karena ada lagu yang vokalis cewek kan Mau gak mau harus diakomodir juga Itu vokalis cewek Pengennya sih Nyari Gitaris Anak muda Perempuan yang bisa nyanyi Pengennya sih begitu Buka open Bopen aja Gak harus jago Yang penting bisa main melodi Sama saja Gak harus jago dong Melodi macem-macem Siap Yang penting bisa nyanyi Suaranya bagus Bagus dalam arti ya Nyanyi dengan baik lah Bagus di telinga yang pepeng pasti Betul Idealis nih Betul idealis Proyek ini nih Usia 17 sampai 21 lah Siap Kita Lempar langsung Iya Kalau ada yang bisa main gitar Ambil nyanyi cewek Monggo Jadi emang itu ya Nanti juga jadi pertimbangan Akan nanti ada bener-bener Teamnya ya Maksudnya personilnya ya Gak nanya gue yang ngapain Gak nanya gue yang ngapain Nah itu Takutnya nanti Dramanya masih seria tuh Takutnya akan diajakkan Gak tau nih apa Om Pep yang di Gue main gitar dong Sedap Gondrong dong nanti Tapi gitarnya gak usah bunyi Yang penting action aja Bisa dong gue bisa main gitar Kok enak aja Bisa lah Cuman Gue gak tau Apakah nanti akan main gitar Atau mungkin Main drum juga Di lagu tertentu Double drum Kayak Phil Collins Bisa jadi Namanya juga Angan-angan Iya gak Iya Juga mimpi ya Kesampaian bisa Yang penting umur panjang dulu Amin Tadi kita ngobroin Om Pepeng Semoga ini FNF itu bisa sesuai dengan ekspetasi yang udah disebutin tadi Dan ada yang pengen disampaikan yang terlewat mungkin yang tidak saya tanyakan kali aja Karena kan Saya juga manusia Asik Ya mungkin kelewat pertanyaannya Ada yang pengen sampaikan Standar lah Kalau mau kenal FNF Buka FNFproject.com Itu udah pasti FNFproject.com Atau follow IG-nya FNFproject.com juga Nama IG-nya Nah Tapi yang paling penting Yang gue pengen The Tickers Tahu juga adalah Please Jangan nanya Jangan nanya naif dulu sekarang ya Karena Ditanya personilnya gak ada yang tahu naif kayak gimana Yang penting Saya pribadi udah siap untuk naif Kalau gak ada Harus mempersiapkan diri Aduh ini pasti Langsung Diambil nih quote-nya nih Please jangan nanya naif dulu Dan jangan percaya siapapun yang ngomong tentang naif Ya ditanyain FNF sekarang Yes Jadi dengerin Karena kita Saat ini sedang Ini saat ini sedang rekaman ya Dan nanti rilisnya udah tahu Single jangan ganggu Oke Ketika udah disebutin harus On schedule loh Oke Schedulenya itu bulan Juni Oh Juni Oke Di bulan ya biar aman ya Gue gak nyebut tahun ya Astaga Luar biasa ya Gue gak nyebut tahun Nanti hilang lagi loh materinya Harus tahun ini Dualan Juni tahun ini Tanggalnya kita lihat aja nanti Siap Juni kita tunggu begitu rilis Ya kan Seperti apa hasilnya Ya Hasilnya gue yakin Lakunya sih gue gak tahu ya Tapi hasilnya bagus Kita serahkan ke Mas Taufik Caranya Ya kita serahkan ke Mas Taufik caranya Pokoknya note gue ke manager sekarang adalah Gimana caranya lagu FNF salesnya bagus Udah gitu doang note-nya begitu Langsung By the way terima kasih Sama-sama Gue yang thank you dong Sudah menerima kita disini Tentunya nanti kita akan menunggu Kedatangannya di Detik.com Ya kan Kalau akhirnya bisa lebih aman gitu kan Kondisi sekarang kita akan Datang ke Detik Gue berencana untuk hearing session sih Kalau misalkan dari Detik mau Nanti begitu lagunya selesai mixing Mastering sebelum rilis Kita kasih denger Detik dulu Siap Kita tunggu Sekali lagi terima kasih Om Pepeng Dengan FNF nya Sekali lagi semoga semua berjalan lancar Dengan melibatkan banyak sekali Musisi bisa dibilang? Musisi dong Dan Detik sekali lagi Udah ada di All Fart Bomb Untuk lagu-lagu sebelumnya Kalau lagu barunya Juni Yes Juni 2021 Jangan ganggu Jangan ganggu Oke itu dia Jangan ganggu dengan pertanyaan naif Tetap loh Oke terima kasih Tentunya kita akan balik lagi Dengan Bintang Tamu Yang Berbeda Di episode berbeda Saya Hafiz Cabut Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb One Two Semua teror yang kau beri Dari hasratku ini Kalau untuk perasaannya Yang pasti itu Yang pasti banget Yang kak asik banget itu Pasti senang banget ya Karena Apalagi Sama Kak Pepeng gitu kan Iya Yes kak Masih muda Untung gak om ya Om kakak kali Iya Manggilnya kan om kakak ya Untung disini kakak aja ya Kayak gimana ya Karena Kepepeng itu kan Yang udah senior banget Gitu ya kan Lagu-lagunya terkenal loh Lagu-lagunya juga Maksudnya Enak-enak banget Ya kan Jadi Senang banget gitu Karena Hal baru Yang bakal kita laluin Hal baru juga Yang bakal kita pelajarin Gitu Disini Ex-hearted banget ya Bener banget Kan apalagi Ini kayak pengalaman baru Gitu loh Buat kita Iya betul Akhirnya kita Membawakan lagu Dari Musisi yang terkenal Gitu sih kak Aku pikir ya Kalau aku ya Aku pikir Kak Pepeng Nanti bakal galak Marah-marah Dan diem gitu Orangnya yang gak bisa Maksudnya misterius Aku pikir Cuma Pas sudah dijalani Ternyata Baik hati ya Dan tidak sombong Suka bercanda lagi kan Suka bercanda Kirain orangnya itu kan Kayak Serius gitu kan Dari penampilannya gitu kan Ternyatanya agak-agak serem gitu Tapi ternyata Enggak Is Makanya Jangan ngejudge dari permukaan Bener Ternyata pas lagi Rpaman Baik banget sih Maksudnya Gak ada satupun Aku dimarahin Maksudnya aku salah pun Karena aku orangnya agak Aneh ya Maksudnya Emang belajar-belajar Aneh gitu ya Jadi pas Salah Beliau gak marah sih Enggak yang kayak Jangan salah Gak boleh salah Ini tuh salah Tapi dikasih tau Tapi dikasih tau dengan cara yang baik Yang bikin hati kita pas recording Oh tenang Ini gak akan dimarahin gitu Supaya kalian juga tenang Harapannya pastinya Kita pengen dong lagu kita booming gitu kan Karena kan kayak Ini tuh lagu pertama yang kita keluarkan Setelah kita sudah bukan jadi member Idol group gitu Jadi kayak Wow ini karya pertama kita nih Jadi kita pengen orang-orang banyak tau Dan lagunya sendiri tuh keren banget loh Nanti tunggu aja Apa lagi Rel? Kalau aku pinginnya Banyak nge-grab penonton-penonton yang Awam sih Maksudnya Yang gak tau kita Yang gak tau FNF itu juga Projectnya apa aja Gitu loh Maksudnya Pingin orang-orang juga denger gitu Karena ini kan Semua itu kan Pakai usaha ya Jadi Pengen denger gitu Karya-karya kita gitu Kalau untuk project berikutnya Itu ada Cuma Karena Gimana ya Kalau dari kita Sebenarnya kita Bakal ada sesuatu ya Pastinya Kita punya karya lagi gitu kan Masing-masing dari kita Bener banget Pengen orang juga Ya kalian tebak sendiri saja Ya Yang pasti nih Kalau misalnya dilihat dari penampilan nih Penampilan outfit kita sehari-hari Itu kan kayak Aurel tuh lebih Gimana Aurel santai gitu kan Lebih santai Ya kalau misalnya kata orang-orang ya Aku lebih cuek dan selengean lah ya Agak tomboy gitu ya Agak tomboy Tapi Tapi Mungkin kalau kalian denger lagu-lagunya nanti Maksudnya karya-karya berikutnya Itu aku akan Berbeda Berbeda gitu Cross Jadi kita Agak beda gitu Kalau misalnya aku kadang-kadang tuh Agak lebih feminim gitu Daripada Aurel Tapi musikku tuh Yang lebih Kayak lebih keras gitu Betul Kalau misalnya aku juga Agak Ya agak melenceng ya Suaranya Kalian bisa denger istilah aku Agak-agak cerah gitu kan Agak-agak yang kayak Mendayu-dayu gitu Kalau gue dark gitu ya Susah buat jadi cerah Agak dark gitu Gitu Ya semoga nanti Semoga nanti Next-nya kita ada project lagi Bareng FNF Betul Ini juga kalian tungguin Gitu ya Thank you Terima kasih Hai Ku tak ingin kau miliki Ku tak ingin mendustai 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 Ku tak ingin mendustai